Dan untuk mengetahui kondisi terkini di banjir di Merangin, Jambi, kita akan bergabung dengan rekan Nanang Fahrurozi yang saat ini berada di tempat. Selamat siang, Nanang. Selamat siang, Mbak. Iya, Nanang mungkin bisa disampaikan kondisi terbaru terkait dengan dampak dari sungai yang meluap ini. Oke, saat ini Kabupaten Merangin terus di Buyur Hujan. Saat ini sudah ada 9 kesamatan yang terendam, ini meliputi 22 desa. Desa yang terparah yaitu ada di kesempatan Tabir, yaitu di desa Lubuk Napal dan desa Rantau Cering. Begian, dia tak. Iya, apa penyebab dari banjir ini, Nanang? Kalau menurut informasi dari warga, itu karena pendakalan sungai, karena di daerah atas itu juga terjadi ilegal, tampak kemas ilegal. Ini ada 20 desa yang terdapat banjir, saat ini apakah mereka diungsikan ke satu lokasi yang memang sudah aman? Untuk saat ini, warga sendiri masih bertahan. Saat ini warga tidak mau mengungsi, karena dia berharap banjir akan segera turun. Senamping itu juga pemerintah daerah, hingga saat ini banjir yang sudah berendam 4 hari ini, belum ada turun ke desa-desa. Tidak ada bantuan sama sekali, karena saat ini warga juga berharap ada bantuan dari pemerintah, yaitu dari makanan, juga minuman. Demikian, dia tak. Iya, lalu bagaimana informasi dari warga upaya mereka bertahan di rumah-rumah mereka sedangkan bantuan juga belum ada? Untuk saat ini warga hanya mengandalkan konsumsi, bahan-bahan konsumsi yang ada mereka beli dari tetangga-tetangga, mereka membeli hanya menggunakan rakit. Jadi, semua jalan tertutup oleh banjir. Ya, apakah ada korban jiwa ataupun luka-luka terkait dengan banjir ini? Untuk saat ini informasi yang saya terima, saya kemarin juga langsung ke lapangan, belum ada korban jiwa dari masyarakat, dekan-dekan. Baik, terima kasih Nanang atas informasinya langsung dari Merangin Jambi, kita tunggu informasi terbaru.